Intro Kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian, dan atau kerugian harta benda pada korban. Beberapa di antaranya melibatkan ratusan kendaraan yang menyebabkan ledakan dan kemacetan panjang atau lalu lintas yang kacau. Berikut, tujuh kecelakaan membuat gempar versi on the spot. Dalam beberapa hari terakhir ini, beberapa wilayah di dunia terkena hujan salju, termasuk di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Akibatnya membuat jalanan licin dan menimbulkan kecelakaan. Awal Januari lalu, sebanyak 150 mobil terlibat kecelakaan beruntun di kilometer Interstate 94 di Michigan dan berakhir pada sebuah truk yang membawa puluhan kilo kembang api meledak. Awalnya, hanya terjadi kecelakaan antara beberapa kendaraan. Namun, kemacetan yang terjadi setelah kecelakaan membuat mobil-mobil berikutnya tergelincir karena terkejut saat menemukan antrean mobil di tengah jalanan bersalju. Pengendara yang tak mampu menguasai kendaraan akibat jalan yang sangat licin mulai saling menabrak satu sama lain. Dan yang menggemparkan adalah beberapa kendaraan terbakar setelah kecelakaan, termasuk sebuah truk yang membawa puluhan kilo kembang api, menimbulkan ledakan yang menggelegar dan api membumbung tinggi. Situasi lalu lintas usai kecelakaan menjadi sangat kacau. Kendaraan yang bertabrakan jatuh dan terguling membentang hingga ratusan meter di ruas jalan tersebut. Semua korban telah ditangani selama 3 jam pasca kejadian. Tabrakan mobil beruntun yang melibatkan 14 mobil super atau supercar pada 2011 silam di Shukogu Expressway jalanan utama di Honsu, Jepang, bisa jadi tercatat sebagai kecelakaan beruntun termahal di dunia. Pasalnya, tak kurang dari 8 mobil Ferrari, 3 Mercedes-Benz, dan sebuah Lamborghini rusak berat, yang kesemuanya bernilai total sekitar 4 juta dolar Amerika atau sekitar 36 miliar rupiah. Kecelakaan terjadi ketika sekitar 20 mobil mahal mengikuti acara konvoy di prefektur Yamaguchi. Saat menyusuri jalan yang basah, sebuah Ferrari berkecepatan tinggi yang berada di depan barisan konvoy tiba-tiba tergelincir dan menabrak pagar pembatas jalan. Akibatnya, mobil-mobil lain yang berada di belakangnya berusaha menghentikan laju kencang mobil mereka, namun terlambat menginjak rem. Dan tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Sedikit yang 14 mobil saling berbenturan. Petugas harus menghabiskan lebih dari 6 jam untuk membersihkan jalan raya dari mobil-mobil mewah yang ringsek itu. Tak ada korban tewas akibat kecelakaan ini. Namun 10 orang dilaporkan mengalami luka ringan. Sebuah ruas jalan tol di Pennsylvania seketika berubah menjadi tempat parkir dadakan 100 kendaraan setelah 50 mobil terlibat dalam kecelakaan beruntun pada Februari 2014 selalu. Diduga kecelakaan terjadi akibat kondisi jalanan yang berubah menjadi es dan silaunya matahari yang memantul merupakan faktor utama penyebab kecelakaan tersebut. Akibat tabrakan beruntun itu, kemacetan sepanjang 5 mil atau sekitar 8 km pun tak dielakan. Hampir 100 kendaraan parkir tiba-tiba disebabkan oleh dua kecelakaan terpisah terjadi secara bersamaan pada selang 2 mil atau 3,2 km. Sekitar 30 orang dilarikan ke rumah sakit daerah setempat. Lima di antaranya mengalami luka serius. Sebuah kecelakaan besar akibat tabrakan beruntun di Inggris pada November 2011 silam disebut sebagai kecelakaan terparah selama 20 tahun. Pasalnya, kecelakaan akibat tabrakan beruntun antara mobil dan truk itu menyebabkan ledakan besar dan menelan korban 10 orang tewas serta 43 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan tersebut kemungkinan besar diakibatkan oleh cuaca buruk yang menyebabkan jalanan sepanjang 28 km itu menjadi licin. Para pengendara yang selamat bekerjasama dengan pemadam kebakaran berusaha mengeluarkan para korban yang masih terjebak dalam kendaraan mereka. Petugas pemadam kebakaran juga menggunakan peralatan hidrolik untuk menarik korban terluka. Beberapa di antaranya bahkan dalam keadaan kritis. Dan di antara korban selamat tersebut, 16 orang dilaporkan mengalami trauma setelah diselamatkan dari mobil yang meledak di dekat kendaraan mereka. Pada Oktober 2014 lalu terjadi sebuah kecelakaan di Bandara Vukovo di Moskow, Rusia. Tabrakan antara mesin pembersih salju dan pesawat jet pribadi itu menewaskan 4 orang. Di antaranya adalah seorang CEO sebuah perusahaan minyak terbesar asal Perancis, Christophe de Majorie. Pesawat jet yang ditumpangi yang menabrak kendaraan pembersih salju landasan saat mencoba lepas landas. Akibat dari kecelakaan ini, Direktur Eksekutif Bandara Vukovo, Rusia, Andriy Jakov dan wakilnya Sergei Solchev, mengundurkan diri setelah kecelakaan pesawat. Keduanya mundur sementara, pihak berwenang Rusia menahan 4 pekerja bandara dalam kasus itu. Dan diketahui penyebab kecelakaan tersebut adalah akibat supir kendaraan penyapu salju itu sedang mabuk dan tabrakan dengan pesawat jet pribadi yang ditumpangi CEO perusahaan minyak terbesar keempat dunia itu pun tak terelakkan. Selain Christophe de Majorie, tiga orang yang tewas adalah awak pesawat jet pribadinya. Sebuah truk tangki berisi bahan bakir minyak memaksa masuk di jalur rel kereta api di kawasan Bintaro saat kereta hendak lewat sehingga tabrakan pun tak bisa terelakkan dan terjadi kebakaran hebat. Insiden menggemparkan yang terjadi pada 9 Desember 2013 silam sekitar pukul 11 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat itu berawal saat truk BBM yang datang dari arah Tanah Kusir menuju Pondok Aret menerobos palang pintu perlintasan. Reta yang datang dari arah Serpong menuju Tanah Abang pun langsung menghantam bagian sebelah kiri truk hingga terseret 20 meter. Empat ledakan langsung membakar truk dan lokomotif kereta. Akibatnya delapan orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Serta lebih dari 70 kereta api lain terpaksa berhenti beroperasi akibat kecelakaan terjadi di jalur tengah lalu lintas kereta api Jakarta. Pada November 2012 selalu, tepat pada hari Thanksgiving, terjadi kecelakaan beruntun yang menggemparkan di Texas bagian Tenggara. Kecelakaan itu melibatkan 140 kendaraan, diantaranya kendaraan berat seperti truk tronton dan beberapa kendaraan kecil seperti mobil tenaga surya atau SUV. Kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang tewas dan ratusan orang terluka parah. Kecelakaan beruntun ini diakibatkan oleh kabut tebal yang melimuti wilayah itu, sehingga kendaraan lain tidak dapat melihat kecelakaan yang sudah terjadi di depannya dan mereka tidak sempat mengejak pedal rem. Kecelakaan beruntun ini terlihat sangat kacau. Badan truk ada yang sampai menimpa mobil-mobil lainnya. Kondisi truk-truk lain yang melintang tidak beraturan dan ada pula kecelakaan di jalur lainnya. Pemirsa itulah tujuh kecelakaan membuat gempar versi on the spot. Terima kasih telah menonton!